Seorang anggota DPRD Lampung Tengah berinisial MKD, 42 tahun, membuat seorang warga tewas di acara pesta pernikahan, Sabtu, 6 Juli 2024. Kejadian tersebut dibenarkan dan Ramil Koramil 41109, Seputih, Surabaya, Lampung Tengah Kapten Infantri Gunawan saat dikonfirmasi Tribun Lampung. Ada pun korban bernama Salam, 35 tahun, yang tewas dengan luka tembak di kepala akibat senjata api yang dibawa anggota DPRD Lampung Tengah berinisial MKD itu. Gunawan mengatakan, kejadian tersebut terjadi di Dusun 1 Mataramilir, Kecamatan Seputih, Surabaya, Lampung Tengah, sekira pukul 10 WIB. Gunawan menyebutkan, usai kejadian pihaknya menempatkan personel untuk bersiaga di TKAP. Saat ini pelaku telah diamankan polisi. Oknum tersebut masih dalam pemeriksaan petugas. Selain mengamankan anggota DPRD tersebut, polisi juga mengamankan barang bukti berupa satu unit senjata api berserta amunisinya. Peristiwa penembakan ini terjadi di Kampung Mataramlibu, Kabupaten Lampung Tengah sekitar pukul 11 WIB di tengah acara resepsi pernikahan. Kabit Humas Polda Lampung, Kombes Umi Fadilah Astutik mengatakan usai peristiwa tersebut pelaku telah diamankan di Polres Lampung Tengah. Sudah diamankan, saat ini masih dimintai keterangannya, katanya, Sabtu, 6 Juli 2024. Senjata apinya juga sudah diamankan bersama beberapa amunisi dan selongsong peluru yang sebelumnya telah ditembakkan. Sambung Umi, Umi juga membenarkan peristiwa penembakan ini terjadi pada saat acara resepsi pernikahan yang dimana ada salah satu adat yang dijalankan.